Intro Selamat pagi pemeriksa penjarahan timah melalui tambang-tambang ilegal dibiarkan beroperasi bertahun-tahun terjadi di provinsi Bangka Belitung. Masifnya borok tambang timah terdeteksi dari hasil pemeriksaan di lapangan dan citra satrip yang luasnya mencapai 170.363 hektare. Praktek kotor sepanjang 2015 hingga 2022 itu telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 271,06 triliun rupiah. 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, inilah editorial media Indonesia Senin 1 April 2024 dengan tema Ketamakan Korupsi Timah. Bersama saya Iqbal Himawan. Dan Anda dapat berpartisipasi nanti dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat, Bang Kohar. Sehat, Alhamdulillah. Tapi tata niaganya sedang tidak sehat, terutama dalam hal timah ini. Ya, ketamakan orang terhadap lingkungan untuk memperoleh uang, memperoleh materi, kemudian mengalahkan segalanya, hingga kerugian mencapai 271 triliun. Itu termasuk kerugian negara yang terbesar di dalam skandal praktik dugaan korupsi di Republik ini. Termasuk 10 kasus terbesar. Karena itu, ini tidak bisa main-main. Ini tidak boleh didiamkan. Dan ini harus diusut terus sampai tuntas. Sampai kepada siapa, Mas Termain. Dan siapa yang membackingi kasus ini. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal korupsi timah ini. Ini sudah bertahun-tahun sebenarnya Bang Kohar. Karena ini apa yang disoroti oleh media Indonesia? Ya, tentu ini adalah sebuah ketamakan yang luar biasa. Bayangkan, Iqbal. Dalam kurun 2015 hingga 2022, potensi kerugian yang ditimbulkan oleh ketamakan ini, itu mencapai 271 triliun lebih. Tentu ini angka yang sangat besar. Yang apabila kita bandingkan dengan beberapa kasus diantaranya, malah lebih besar. Contohnya BLBI misalnya. Itu kan 130an sekian triliun. Sementara ini 271 triliun. Dua kali lipat lebih. 271 dalam kurun lima tahun, itu kalau kita rata-ratakan, dalam pertahunnya, itu hampir 40 triliun. Sebuah angka yang sangat-sangat besar, yang apabila kita tidak segera usut ini, maka ini akan menjadi kebiasaan. Ini adalah sebuah kasus yang semacam wake up call bagi penegakan hukum di Republik ini. Bahwa yang namanya tindak pidana pencucian uang, itu harus betul-betul ditegakkan. Perampasan aset pihak-pihak yang berperkara juga harus segera dilakukan. Nanti apabila tuntutan ini disampaikan di pengadilan, maka harus mengarah ke sana. Tidak boleh mereka yang menjadi tersangka itu kemudian melenggang bebas, mendapatkan hukuman yang katakanlah tidak terlalu berat, tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Betul. Kemudian, ya sudah begitu dikorting pula hukumannya. Nah, tentu ini sangat tidak adil bagi masyarakat. Bayangkan, kerugian yang dimuncul akibat rusaknya lingkungan, akibat ekologis, bagaimana pemulihan yang harus ditanggung oleh negara akibat pertambangan ilegal ini. Yang tidak hanya setahun dua tahun untuk membaikinya. Iya, betul. 42 persen loh. Itu ilegal. Artinya, dari izin yang dikeluarkan kan cuma hampir 89 ribu, tidak sampai 89 ribu. Tetapi yang ditambang itu, yang dikerug itu, mencapai 170 ribu lebih. Tentu ini adalah sebuah ketamakan yang harus dihentikan. Oke. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, pemirsa. Ketamakan Korupsi Timah. Selamat menyaksikan. Ketamakan Korupsi Timah. Ketamakan Korupsi Timah. masih belum beranjak menuju level tinggi. Lihatlah bagaimana penghormatan terhadap lingkungan yang jauh dari kehadapan. Penjarahan Timah, misalnya, dilakukan secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, mengerahkan traktor, kapal-kapal pengisap, dan armada truk-truk besar. Tambang-tambang ilegal dibiarkan beroperasi dengan aman tanpa terusik karena kuatnya backing yang mereka miliki. gambaran masifnya borok tambang timah terdeteksi dari hasil pemeriksaan di lapangan dan citra satelit. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan dan non-hutan oleh PT Timah TBK mencapai 170.363 hektare. Padahal, total luasan lahan yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP hanya 88.900 hektare. Artinya, 42 persen aktivitas tambang di kawasan lahan milik PT Timah berstatus ilegal. Dari luasan inilah yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Dari hasil perhitungan kejaksaan agung atau kejagung, kerusakan lingkungan akibat kasus dugaan korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung atau Babel pada 2015-2022 mencapai Rp271,06 triliun. Kerugian ekologis Rp183,7 triliun. Ekonomi lingkungan Rp74,4 triliun. Dan biaya pemulihan lingkungan atau reklamasi Rp12,1 triliun. Nilai tersebut ditetapkan sebagai kerugian negara akibat praktik tambang timah ilegal tersebut. Kasus ini telah menjerat 14 orang tersangka. Sebelum dua orang pesohor yang dijerat belakangan, suami artis Sandra Dewi Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK, Helena Lim. Terseretnya pesohor mengundang perhatian publik. Beragam reaksi publik ada yang mencibir karena telah menduga sumber kekayaannya yang tidak wajar. Ada juga yang kaget seakan tidak percaya dengan perilaku publik figur yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial tersebut. Kasus ini merugikan negara sangat-sangat fantastis dan pelaku terlibat di dalamnya banyak. Kejaksaan agung atau kejagung dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi, tata niaga timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT timah TWK tersebut. Untuk itulah, aparat penegak hukum dituntut fokus menelusuri dan membuat konstruksi perkara dengan terang dan transparan. Bahkan, desakan menerapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menjadi keniscayaan. Pendekatan TPPU akan dapat menjangkau lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi, sejumlah informasi menyebutkan bahwa Harvey dan Helena bukan berada di puncak rantai korupsi kasus ini. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi backing dan cukong dalam praktek pertambangan timah ilegal. Benerapan bilet TPPU diharapkan mampu menjadi instrumen yang mampu menelanjangi praktek lancung tambang timah ilegal tersebut. Bahkan, untuk menjerat para pihak yang turut menikmati uang hasil praktek haram yang masih bebas berkeliaran. Penikmat fulus terbesar dan aktor intelektual dari karut-marutnya tambang ilegal timah juga mesti dijerat. Sebab, dalam undang-undang TPPU penerima hasil TPPU pun bisa ditindak. Serta ketentuan pembuktian terbalik yang mewajibkan tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa asetnya tidak berasal dari tindak pidana akan memudahkan aparat penegak hukum. Cukup sudah kekayaan negara dikeruk oleh segelitir orang yang tamak. Heh, hukum tidak boleh kalah oleh uang. Hehehehe. Tunjukkan bahwa mata pedang hukum masih sangat tajam untuk menjerat penjarah lingkungan. Hehehehe. Ketamakan korupsi timah itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi. Nanti melalui sambungan telepon di 021-583-9900. Dan editorial akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anak kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, masih membahas terkait dengan ketamakan korupsi timah terkait dengan tataniaga timah yang merugikan negara hingga lebih dari 271 triliun rupiah. Dan untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM. Pak Zainur, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik. Alhamdulillah. Pak Zainur, apakah cukup hanya di 16 tersangka ini saja yang diamankan? Atau ada yang harus dilakukan lagi? Menurut saya tidak cukup ya. Kenapa? Karena sebenarnya tambang ilegal ini di luar wilayah resmi yang diberikan izin sudah diketahui lah oleh berbagai pihak, khususnya mereka yang memiliki kewajiban dan kewenangan di bidang pengawasan, baik itu di bidang pengawasan perizinan sampai kepada pengawasan dalam makna penegakan hukum. Sehingga saya harap kejaksaan tidak berhenti kepada 16 ini. Tetapi juga harus menyelisik jauh ke dalam siapa yang menjadi backing, khususnya dari penyelenggara negara, baik itu pejabat pemerintah maupun misalnya dari aspek penegak hukum gitu ya. Jadi tidak mungkin lah praktek sebesar, se-gigantik ini tanpa ada backing. Yang kedua adalah cukong. Jadi kemarin memang ada dua nama baru yang jadi tersangka menjadi perhatian publik karena mereka aktif di sosmed gitu ya. Sangat sering menampilkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi size gitu ya, diduga itu bukan cukongnya, bukan orang yang memiliki modal besar dan juga melakukan pengendalian terhadap tambang timah ilegal ini. Jadi memang masih banyak PR bagi kejaksaan untuk dapat mengungkap siapa cukongnya, pemodal besarnya. Nah jadi kalau kita lihat, tadi ada dua backing-nya dari sisi pejabat pemerintah dan aparat, yang kedua dari sisi cukongnya, para pemodal dan pengendali usaha ilegal timah ini. Nah saya lihat dari cara yang bisa dilakukan untuk bisa menyentuh dua aktor utama ini adalah dengan menggunakan TPPU. Karena dengan TPPU prinsipnya adalah follow the money, ikuti uangnya mengalir kepada siapa saja. Termasuk tadi dari sisi aspek backing pejabat pemerintah juga tidak tertutup kemungkinan ini juga bisa saja mengalir kepada para pejabat politik gitu ya. Kenapa? Karena PPATK itu pernah memberi warning kepada Bawaslu, kepada pemerintah mengenai adanya dugaan masuknya dana-dana dari kejahatan lingkungan ke pemilihan umum. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada dana-dana gelap dari usaha-usaha ilegal yang digunakan dalam kontestasi pemilihan umum. Sehingga saya pikir ini memang masih menjadi tugas yang berat untuk kejaksaan agar dapat menyentuh pelaku-pelaku yang menjadi semacam papet masternya yaitu para backing dan para cukrongnya. Jadi, catch the big fish gitu ya. Jangan hanya eksekutor di lapangan tapi yang mendanai dan juga cukong-cukong tadi yang ada sebutkan itu. Pak Zainur, tapi ini kan sudah bertahun-tahun ya. Dari tahun 2015 bisa bayangkan. Menurut Anda memang Pak Praktek ini bisa langgang dan baru ketahuan sekarang? Iya, itu tadi saya sebutkan ya. Ini semua orang tahu kok. Di depan mata ini terlihat dengan sangat jelas. Apalagi orang kalau terbang di atas wilayah-wilayah tambang itu kan. Misalnya reklamasi yang tidak dilakukan. Itu kan sudah menjadi semacam simptom bahwa di situ ada something, ada problem gitu ya. Nah, kenapa bisa berjalan bertahun-tahun? Ya, karena memang jejaring mafianya itu sangat kuat. Kenapa bisa sangat kuat? Semua pihak dikondisikan. Mulai dari aparatnya, lembaga pengawasnya, bahkan mungkin juga dari sisi masyarakatnya. Itu juga sudah dikondisikan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan bahkan sebisa mungkin agar mendukung praktik haram ini gitu ya. Nah, saya justru sekarang tertarik nih dengan kejaksaan dengan menggunakan pendekatan kerugian perekonomian untuk dapat memberi pelajaran agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi di masa akan datang. Kenapa? Karena memang selama ini ketika ada satu perkara yang dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi hanya berhenti di kerugian keuangan negara. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang kejaksaan menggunakan kerugian perekonomian. Seperti kemarin surya darmadi atau minyak goreng gitu ya. Nah, sekarang itu dicoba lagi di kasus timah ini. Kalau bisa menuntut dengan kerugian perekonomian maka yang bisa diharapkan untuk pulih dikembalikan keuangan negara dan sekaligus memulihkan kerusakan lingkungan tidak hanya keuangan negara, itu diharapkan jauh bisa lebih besar. Jadi saya mendukung kejaksaan itu tadi ya. Mendukung agar tidak berhenti di 16 orang ini dan juga mendukung agar kerugian perekonomian ini bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan karena memang ya di dalam Undang-Undang PPKOR itu diatur bahwa bisa untuk menuntut kerugian perekonomian. Tetapi memang nanti akan terkendala karena Undang-Undang 3199 itu masih membatasi uang pengganti itu sebasar yang diterima oleh para pelaku tidak pidana korupsi. Tapi sekali lagi, ingat masih ada instrumen Undang-Undang Tidak Pidana Pejucian Uang yang bisa dioptimalkan untuk menjaring semua uang yang telah dinikmati oleh para pelaku termasuk pelaku-pelaku yang belum tersentuh. Baik. Pak Zainur, terima kasih. Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Bang Kohar, jadi harus sampai ke backing-nya cukungnya sampai ke paling atas lagi. Iya, jadi semua pihak, semua lini harus ditelisik dan dengan menggunakan tadi Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang maka kemana uang mengalir itu bisa diselisik. Nah ketika uang mengalir itu bisa diselisik maka pihak-pihak, orang per orang atau institusi atau apapun lah yang ternyata menerima dana secara ilegal ini ya dia harus bertanggung jawab atas itu. Bayangkan Iqbal, seperti saya katakan tadi berkali-kali, izin yang diberikan cuma 88.900an hektare. Tetapi yang kemudian ditambang di luar itu itu sampai 170.000 lebih. Dua kali wilayah Jakarta katanya. Iya, dan artinya ada 42% yang ilegal dan dibiarkan dia berlangsung bertahun-tahun sampai tujuh tahun setidaknya yang menjadi hitung-hitungan. Nah, ada instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat mereka dengan cara, tadi itu, kerugian dampak yang dimunculkan akibat penambangan ilegal ini. Apa itu? Kerugian ekologis yang sangat besar lalu kerugian ekonomi lingkungan yang juga sangat besar lalu pemulihan, pemulihan akibat penambangan ilegal itu yang reklamasinya itu tidak dilakukan yang nilainya juga triliunan rupiah. Nah, potensi-potensi kerugian ini tidak bisa kita anggap sebagai angin lalu. Ini adalah sebuah praktik nyata bagaimana sebuah bangsa itu ternyata belum naik level belum naik kelas kalau di editorial disebutkan bahwa belum naik kelas dari pemenuhan atau penghormatan terhadap lingkungan. Apabila kita sudah mengaku sebagai negara dengan peradaban yang tinggi maka kepedulian terhadap lingkungan juga harus semakin meningkat. Alih-alih kita menambang di luar ketentuan bahkan yang sudah sesuai ketentuan pun harus menjadi persoalan kalau dia ternyata ditambang dengan cara-cara yang tidak menghargai lingkungan. Bahkan menyebabkan kerugian-kerugian ekologis yang potensinya sangat besar. Di beberapa titik ya misalnya kemudian ada banjir yang biasanya tidak terjadi tapi tiba-tiba kemudian terjadi. itu kan karena apa? Rusaknya daya dukung lingkungan. Pencemaran air misalnya. Pencemaran air. Matinya satuan di sekitar penambangnya. Matinya kemudian ikan. Lalu nelayan tidak bisa lagi mendapatkan ikan yang sehat. Orang bisa kemudian teracuni karena ikan-ikan yang kemudian juga teracuni. Ikan-ikan yang ditangkap. Nah itu semua kan bentuk-bentuk dari kerusakan ekologis. Kerusakan yang menyebabkan orang lain menderita. Dan itu sudah tercatum di undang-undang ya. Sudah ada aturannya. Nah kalau kemudian itu semua itu dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis dan dia dijerat dengan menggunakan TPPU tidak pidana pencucian uang maka itu akan ketahuan. Siapa yang membackingi, siapa yang mencukongi, siapa yang berada di belakang itu sehingga praktik-praktik ilegal ini bisa berjalan dalam hitungan tahun sampai tujuh tahun dan berlangsung dengan skala yang sangat masif. Dengan luasan yang luar biasa. Terang beneran Bang Khor. Tadi menarik poin dari Pak Zainur. Kalau kita naik pesawat, kalau mau mendarat aja itu, itu kita baru tersadar ya. Ternyata ini dilakukan secara terang beneran. Memang kekayaan timah di Bangkabel itu luar biasa. Kalau kita saksikan dulu ada film Laskar Pelangi yang memotret peristiwa tahun 80-an timah di sana, luar biasa. Nah, tetapi itu bukan berarti tidak taat aturan. Bukan berarti kita boleh semau-maunya menambang. Ada ketentuannya, ada luasan yang harus ditaati. Nah, ketika proses hukum yang tidak, aturan yang ditabrak ini terus-menerus dibiarkan berlangsung, dan ada kecurigaan bahwa ada keterlibatan uang di balik itu, lalu ada orang kuat yang membacking di balik itu, maka ya, kita semua akan merasa kalah. Kita akan dikalahkan oleh para cukong, kita dikalahkan oleh para mafia, kita dikalahkan oleh orang-orang yang melakukan usaha-usaha pertambangan secara ilegal dengan menjadikan ketamaan, ketamakan itu sebagai sebuah instrumen yang melekat pada orang itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena kalau mencermati modusnya itu kita kayak merasa terkhianati gitu. Sebagai contoh, kayak misalnya seolah-olah CSR padahal masuk ke kantong pribadi. Karena ujungnya diketamakan itu tadi ya. Ya modus itu kan tadi itu. Iya, baiklah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan kami undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon, nanti kami harus cedat lebih dari. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia masih membahas terkait dengan praktek korupsi Tata Niaga Timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Kami undang Anda saatnya kini untuk berpartisipasi melalui samungan telepon. Kita akan bergabung. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kita kecil, berpuluh tahun lalu, Bung Iqbal belum lahir juga, kami sudah tahu bahwa Bang Kablitung itu menghasil timah di Indonesia. Nah, tapi beritanya tidak menggebung-gebung seperti juga asfal dari Buton begitu. Nah, dengan adanya buku dan di-film kan malah lasak pekara pelangi itu. Kita jadi terbuka juga. Oh iya iya, Indonesia ini punya timah yang pada masa jayanya dulu ada kaum gedongan yang penghasil penggalian timah itu dan ada orang-orang desa atau masyarakat kampung yang menjadi kulik dari pertambangan itu. Nah, kerudupan ini seakan membuat jadi senyap. Tapi mungkinlah para koruptor ini mencari dan mendapatkan inspirasi. Wah, ayo kita galakan ini. Ada saja orang-orang yang mencari keuntungan dengan serakah. Padahal kalau mereka tidak mencari keuntungan dari situ juga itu sudah mereka sudah kaya. Masyarakat Indonesia yang lain iya itu terinspirasi lasak pekara pelangi itu waduh kita lihat kita berpariwisatakan ya itu sekitar mulai tahun 2015 itu ke Bangka Belitung dan ternyata Belitung yang dulunya pantainya itu sekelilingnya pasir putih yang bisa dikelilingi naik sepeda selama tujuh hari sekarang sudah tidak bisa lagi yang tampak malah galian-galian bekas bekas galian timah itu danau danau gersang yang dikelilingi batu-batu nah apakah ini tidak jadi perhatian pemerintah baru sekarang bisa kelihatan itu yang yang diungkapkan bagaimana kalau daerah-daerah lain penghasil kekayaan negeri ini yang tidak diketahui oleh kita baik terlain dengan yang viral jadi orang takut mungkin nah ini ada hal lain lagi terima kasih Bung Iqbal dan Bung Abdul Kohar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Indra kita ke Pak John Veto di Batam Kepulauan Rio Pak John Veto selamat pagi Anda tinggal tidak jauh dari lokasi tambang ilegal timah ini ya bagaimana tanggapan Anda Pak John Veto Pak John Veto selamat pagi selamat pagi Bung Abdul Kohar ya ini tema yang dibetah ini bagus betul ketama kan korupsi timahnya sebenarnya korupsi ini kecil pendidikan semaknya karena dia ngambil bukan hak mereka kan jadi ya kaget juga saya 271 triliun itu bukan nilai sedikit dan kebetulan di daerah kami Kepulauan juga ada timah ya timah yang apanya dari bangka juga pusatnya timah apa di Kerimun di Kerimun itu jadi begini yang namanya tambang mogalian A di NBGNC itu sangat merugikan terbukti tidak usahlah sekarang kita masalah itu kerugian terjadi kerugian ekologinya kami sekarang dalam 15 hari ini panasnya tidak mengganggu itu salah satu penyebab kerusakan ekologi kerusakan lingkungan yang terjadi tapi kita dibungkus nanti El Nino tapi ini banyak sumbangan dari situ ditambah dari ini yang ketama akan mengkorupsi tidak sesuai seimbang yang dikembalikan kepada masyarakat kepada negara perbaiki lingkungan jadi saya aplikasi nih ini baru satu dibuka sama Metro TV ini ini pasti banyak lagi yang tambang batunya maka itu tengok di mana-mana sekarang Galodo kalau di Sumatera Barat itu itu pasti ada kerusakan ekologi jadi pasti ada cuannya di situ itu tadi ketabung penghargaan ada 48% legal coba bayangkan dan ini bukan yang 16-nya aja kita mengharapkan kepada kerjabung nampakkan lah kerjabung cawen-cawenya di sini ini baru ikan teri ini yang 16-nya yang 2 orang itu seperti Harley sama Elena itu juga ikan terinya masih belum yang dacapnya ini harus dicastikan semua di TPU-nya ini harus dikejar uang ini uang negara kerugian ini harus dikembalikan harus diperbaiki berapa susahnya nelayan kita dengan kerusakan ini kerumbu karang di lautnya apalagi di jaraknya ini memang banyak dampak yang ditimbulkan baik Pak John Fetho terima kasih Pak John Fetho terima kasih Pak John Fetho terima kasih Pak John Fetho Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb kita ke Pak Max di Manokwari Papua Barat Pak Max selamat pagi selamat pagi Bun Iqbal bagaimana Pak menanggapi korupsi timah ini sebelum saya menyampaikan ini saya hanya menyampaikan dulu yang pertama selamat pascah untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara saya yang menjalankan ibadah puasa silahkan Pak Max yang saya lihat ya baik terima kasih redaksi yang tadi diantarkan oleh pembaca redaksi tadi saya menunggu saya menunggu kenapa dalam itu tidak disebutkan sedentang adanya kementerian pertambangan dan sumber daya mineral karena izin pengelolaan tambang itu atau izin usaha pertambangan itu dikeluarkan dengan luas yang begitu besar otomatis dikeluarkan oleh kementerian pertambangan dan sumber daya mineral bukan gubernur nah disini yang saya lihat onsur pengawasannya ada di mana apakah orang kementerian tidak pernah turun ke lokasi cuma main kasih surat begitu saja sehingga pelaku penambang ini pertambangan ini sudah melewati luasan areal yang sudah sangat dikaitkan 48% dari luas areal yang diberikan izinnya disini ada lingkaran setan yang harus dibongkar oleh kejaksaan agung ya jangan saja melihat kepada dua ikan teri yang dikatakan tadi oleh Pak Jon Feto tetapi masih ada juga ikan tongkol ikan siu yang ikut menikmati ini semua 270,6 triliun bukan kecil 7 tahun perjalanan Bung Iqbal Bung Kohar ini yang harus dilihat secara terbuka kita sudah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik kalau masalah sentita presiden terbuka untuk umum ini juga saya minta terbuka supaya menjadi cambuk bagi seluruh pelaku-pelaku pertambangan di seluruh Indonesia di wilayah saya juga banyak ada pertambangan ilegal emas tapi saat ini sudah dihentikan kemudian juga ada pabrik semen ada juga apa namanya pertambangan gas di Pitanggu nah ini semua menjadi pengawasan karena pelikguan area luas area penambangan ini kan siapa yang keluar kan bukan peran utama kementerian pertambangan dan sumber daya medal yang harus juga menjadi serotan oke baik terima kasih Pak Max selamat pagi selanjutnya kita ke Bulia di Makassar Sulawesi Selatan Bulia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bulia ya jadi saya semangat ini agak gengung sedikit ya Pak tapi puasa karena melihat semua ini kelepon para korupator ini ya dan ketamakan itu bukan hanya untuk yang timah Pak ya semua korupator itu pasti punya rasa tamak ya tidak memperhatikan orang lain dia hanya memperhatikan kepentingan sendiri ini baru satu bidang Pak ya baru tambang timah belum tambang emas tambang nikel tambang batu bara ini baru tambang belum pertanian ya jadi setelah ini nanti saya karena sering ini mereka mau memerkan ya baru-baru anaknya sudah belikan jet pribadi jadi ini nanti bergeserlah ke tambang batu bara Pak Barangkali kalau sudah ketemu ini apa terlisik di bantan timah maka bergeser ke tambang batu bara setelah ini sering-sering juga pamer kekayaan dengan memberikan anak-anaknya semua itu adalah jet pribadi bayangkan ini sekarang masyarakat susah ada di bawah susah daya beli tidak ada tapi mereka itu masih sempat-sempat memamerkan jet pribadi bukan lain ya jadi soalnya negara kita ini tidak akan miskin Pak ya kalau mereka itu semua memperhatikan yang lain bukan hanya kepentingan sendiri negara kita yang bergerakaya ya tidak akan terjadi keadaan seperti sekarang ini kalau mereka-mereka itu tidak korupsi ya jadi mudah-mudahan pemerintah ini akan bergeser ke tambang batu bara coba dideteksi juga di situ pasti ada di situ Pak ya karena sering memamerkan juga jet pribadi untuk ulasan anaknya baik apa yang kita harapkan masyarakat menjadi aman dan merasa ya merasa karena ini kan tidak sekali antara langit dan bumi ada yang sesuatu nasi saja susah mereka yang mau menerkan jet pribadi baik bulia sudah kami tangkap poinnya terima kasih bulia sudah bergabung di editorial media Indonesia baik itu tadi sejumlah penelpon yang sudah memberikan opininya namun kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa kami akan kembali sesaat lagi tetaplah di editorial media Indonesia anda kembali di editorial media Indonesia masih membahas terkait dengan tata niaga korupsi tata niaga timah tadi kita sudah mendengarkan Bang Kohar ada yang bercerita langsung bahkan pengalamannya dari dampak kerugian ekologi dan lingkungan tadi tapi juga disorotnya soal pengawasan selama ini bisa berlangsung bertahun-tahun jadi bagaimana seharusnya ya negeri ini sebetulnya cukup ya untuk menghidupi 280 juta rakyatnya tapi ternyata negeri ini tidak cukup untuk menghidupi segelintir orang yang tamak segelintir pihak-pihak yang rakus yang tidak akan pernah berhenti tidak akan pernah merasa kenyang nah tapi disitulah ternyata problem bermula banyak negara banyak kisah bangsa-bangsa yang hancur yang kemudian runtuh gara-gara apa ketamakan elitnya ketamakan sedikit orang dan dibiarkan ketamakan itu berlangsung terus-menerus seolah-olah bahwa ketamakan itu adalah bagian yang sah dari sebuah kehidupan di bangsa itu maka akhirnya yang kita saksikan dalam konteks pertambangan ilegal ini adalah pasti yang pertama adalah ekologis lingkungan yang sangat rusak banyak yang kemudian membuktikan itu pantai tidak lagi indah tidak menarik ikan-ikan ekosistem biota laut yang kemudian mati terumbu karang kemudian rusak jadi kerugian-kerugian itu yang apabila dihitung totalnya mencapai 271 triliun itu itu bukan omong kosong itu sebuah hitungan yang masuk akal dan hitungan yang sudah di 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 kalkulasi oleh ahli kan kejaksaan agung bekerjasama dengan ahli dari IPB kan yang mereka sangat paham terhadap ekonomi lingkungan artinya apa kasus korupsi ini memenuhi dua unsur magnet yang jadi satu magnet yang pertama adalah nilainya yang sangat fantastis tentu ini setiap kasus apapun skandal apapun yang dengan nilai sangat tinggi tentu ini akan menjadi magnet dan magnet yang kedua adalah pelakunya yang diduga adalah selebritas mereka-mereka pesohor yang kebetulan menjadi selebritas di media sosial dan mereka melakukan flexing pamer ya pamer kekayaan misalnya membelikan jet pribadi untuk anaknya yang baru dua tahun yang sempat isu ini kan sempat dimention oleh menteri keuangan Sri Mulyani beberapa saat sebelumnya nah soal gaya hidup ini artinya bahwa ketamakan yang ada di negeri publik ini ternyata tidak akan pernah cukup apabila tidak dihentikan karena itu hukum harus bekerja sehingga dia bisa mengrem ketamakan dia bisa menghilangkan ketamakan dia bisa menghabisi segala kerakusan ketamakan korupsi itu by need by grid kalau by need kadang-kadang ya kalau kebutuhannya sudah tercapai meskipun tidak bisa kita benarkan juga ya itu cukup tetapi kalau sudah by grid sesuatu yang karena kerakus karena tamak maka gunung berapapun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi itu emas berapapun ton tidak akan pernah cukup juga itu harus dihentikan dan siapa yang menghentikan itu penegak hukum hukum harus menghentikan itu kita kalah terus terima kasih Bang Kohar ya makasih semoga ini bisa menjerahkan dan pemirsa penerapan beli tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu menjerat para pihak yang turut menikmati uang haram dari penjerahan kekayaan alam tanah air di Bangka Belitung selain menjerat pemberi dan penerima TPPU semua aktor intelektual dari karut marutnya tambang ilegal timah juga mesti dijerat cukup sudah kekayaan negara dikerup oleh segelitir orang yang serakah hukum tidak boleh kalah oleh uang terima kasih yang sudah menyaksikan editor media Indonesia saya Iqbali Mawan sampai jumpa terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang